Petugas kepolisian hingga kemarin setidaknya sudah berhasil menangkap kembali napi yang kabur beberapa waktu lalu, sebanyak 38 orang napi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, dari 38 napi yang berhasil ditangkap tersebut, 23 orang diantaranya sudah dikebalikan ke lapas kelas 2B Kuala Tungkal untuk kembali menjalankan sisa binaan. Sementara 15 orang napi lagi dititipkan di lapas kelas 2B Kepilahan, Provinsi Riau hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu setidaknya masih ada 24 orang narapidana yang belum berhasil tertangkap. Hal itu membuat warga di sekitar lapas kelas 2B Kuala Tungkal resah. Pasalnya, berdasarkan isu yang beredar, para napi tersebut banyak berkeliaran di wilayah Bram Itam, Sungai Saren, dan Teluk Nilau. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta makanan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saat ini warga yang ketakutan, memilih tidak keluar rumah pada malam hari. Bahkan pada pukul 7 malam, warga sudah tidak keluar rumah dan menutup pintu rumah mereka. Warga berharap petugas segera mencari dan menangkap para napi yang kabur tersebut, sehingga kondisi kembali normal seperti sebelumnya. Heri Taden, Jambi TV